Baik, nah sahabatku kesimpulannya adalah bahwa kesungguhan ini betul-betul muncul dari karakter kita. Maka bagi mereka yang tidak memperbaiki karakternya terlebih dahulu, sulit untuk bersungguh-sungguh. Cobalah tempa karakter kita berhusnuzon kepada Allah. Menjadi individu yang dia faham betul bahwa semua tindakannya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah SWT suatu saat nanti. Maka dia tidak akan pernah main-main. Dan semua yang dikerjakannya terawasi, murokobah gitu seolah-olah terawasi oleh Allah SWT. Maka tidak akan mungkin dia menyianyiakan. Kesungguh-sungguhan ini akan menjadikan dia selalu baik dalam mengerjakan sesuatu. Karena bukan untuk orangnya. Tetapi ini akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Bahkan ketika dia melayani orang, ketika jualan warung, jualan nasi. Bukan karena dia mau melayani orang, bukan. Tapi saya upaya baik untuk melayani bagaimana sih memberikan kualitas yang terbaik. Karena Allah akan minta pertanggungjawaban. Jadi melayani orangnya bukan karena pengen dipuji orang, bukan. Tapi saya melakukan ini karena ibadah. Maka dia melakukan pekerjaan yang terbaik. Kualitasnya yang terbaik. Bumbunya yang terbaik. Berasnya yang terbaik. Sehingga orang makan bilang, Wih enak banget ya Bu. Ya Alhamdulillah itu Allah yang memberikan kenikmatan. Karena banyak orang yang punya harta banyak juga gak bisa menikmati. Jadi kesungguhan itu mulai dari pembentukan karakter kita. Sehingga kalau karakter kita jadi baik, Insya Allah kita akan bersungguh-sungguh dalam melakukan peran apapun di dalam kehidupan kita. Semoga Allah SWT menjadikan kita memahami dan menyadari apa-apa yang di dalam setiap tindakan, di dalam setiap keadaan, ada sesuatu hikmah yang berada di dalamnya. Semoga dari hikmah-hikmah itu kita banyak belajar untuk memperbaiki diri. Dan dalam perbaikan ini akan menjadikan kita memperlukan individu-individu yang baru dalam setiap langkah dan kejadiannya. Al-Fatiha. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yauddin. Iyaka na'abur wa iyaka nista'in ihlina surat al-musnaqim. Surat al-adzina al-amta alayhim wa ilal-bawlubi alayhim wa lal-adzina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik abad, terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kami semua. Dan juga terima kasih untuk sahabat atas kebersamaannya. Memohon maaf atas segala kekurangan. Apabila ada yang kurang berkenan dalam penyampaian kami, mohon dimaafkan. Juga untuk Radio KUNEDROK, terima kasih atas kerjasamanya. Semoga upaya kita dalam perjuangan dakwah di Radio KUNEDROK ini menjadi sebab kita dimuliakan oleh Allah SWT. Baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Baik, langsung kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika. Ash'hadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.